Istilah dan singkatan di debat Capres dan Cawapres yang jadi pro dan kontra akhirnya ada solusi. Demi substansi, Komisi Pemilihan Umum atau KPU meminta peserta menjelaskan istilah yang diucapkan di saat debat berlangsung. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGE? Terima kasih. SGE Terus sekarang SGE saya tidak paham. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah itu yang saya maksud Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Ya, SGE ini yang semestinya diutarakan Gibran Rakabu Mengeraka, calon wakil presiden nomor urut 2. Karena singkatan ini adalah singkatan bahasa Inggris State Global Islamic Economy adalah tentang peran negara dalam urusan syariah. Namun, Gibran mengucapkan dengan lafal Indonesia SGE. Dan senyum gembira Gibran mengucapkan SGE dan Carbon Storage di debat perdana calon wakil presiden 22 Desember lalu akhirnya dibahas Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan peserta debat di rapat Kamis kemarin. KPU membuat aturan baru pada debat seri berikutnya untuk calon presiden maupun cawapres dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Jadi antisipasinya gini, dua hal kan layernya. Yang pertama itu tentu mau tidak mau tugasnya LU dari Paslon untuk briefing kepada cawapres ataupun cawapres pada saat pelaksanaan debat agar singkatan itu bisa dipanjangkan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tetap pada akhirnya ruang geraknya kita sepakati moderator akan ambil peran itu. Tanpa kemudian mengurangi waktu dari cawapres ataupun cawapres pada saat debat itu dilakukan. Di tiga debat berikutnya, aturan tentang singkatan dan istilah perlu diperjelas tanpa harus memakan waktu para kontestan di panggung debat. Soal penampilan pada 22 Desember, menurut para cawapres, sebetulnya tidak ada masalah dengan singkatan dan istilah asing, asal bukan untuk menjebak lawan debat. Biasa namanya tanya itu kan ada yang kita tahu, ada yang kita harus tanya dulu. Tolong apa dia nanya, ternyata harusnya berbahasa Inggris, dia omong kan pakai bahasa Indonesia, kita nggak paham. Bahkan, menurut Mahfud MD, cawapres nomor urut tiga, bila ingin menjebak lawan, dia punya ribuan istilah asing yang bisa digelontorkan saat debat. Meski lagi-lagi menurut Gibran tidak ada yang aneh dengan istilah yang diucapkannya karena sesuai tema debat, yakni ekonomi dan investasi. Soal menjebak lawan debat sebetulnya bukan monopoli Gibran. Ayah Gibran Presiden Jokowi Dodo juga mematikan langkah Prabowo Subianto lawannya di debat capres pada Pilpres 2014 dan 2019. Pada 2014, Jokowi bilang TPID, yang kepanjangannya tim pengendali inflasi daerah, adalah istilah yang tak asing buat kepala daerah seperti Jokowi Dodo, yang merupakan gubernur DKI Jakarta dan wali kota Solo dua periode, tapi asing buat Prabowo. Dan pada 2019, istilah unicorn yang diucapkan Jokowi. Unicorn yang dimaksud adalah istilah di dunia digital. Lagi-lagi Prabowo asing mendengar istilah dari Jokowi. Setelah melalui tiga Pilpres, akhirnya KPU bisa merumuskan format debat yang lebih mengedepankan substansi ketimbang gimik yang jadi pembicaraan publik, seperti penggunaan istilah dan singkatan asing. Tim Liputan, Kompas TV